Halo Petters, nah gimana kabarnya nih? Baik-baik semua kan? Nah di video kali ini Pak Pet mau memperkenalkan salah satu anggota keluarga Pak Pet juga yang ada di kandang Pak Pet Nah dia ini udah lama ada di kandang Pak Pet cuman jarang banget masuk di video-video Pak Pet Oleh karena itu sekarang Pak Pet mau kenalin salah satu anak Pak Pet yang lincah banget, yang lucu banget, gemesin banget meskipun baunya agak gak enak tapi ya itu semua hilang dengan tingkat-tingkat lucu dia tapi sebelum Pak Pet kenalin siapa dia jangan lupa buat kalian yang baru mampir di channel ini buat klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Pak Pet Oke kalian udah pasti gak sabar kan siapa yang ingin Pak Pet kenalin ke kalian ini dia namanya si Gary Gary ini berusia kurang lebih sekarang 10 bulan dia ini lucu banget liatin tingkah konyolnya kalau ada jari masuk ke kandangnya dia pasti suka banget gigit-gigitin kayak gini nih nah si Gary ini dia jinak banget guys kalau di preroom pun dia aman gak kemana-mana cuma dikhawatirkan kalau Pak Pet preroom disini dia bakalan ngegangguin musang-musang yang lain dia bakalan masuk ke kandang musang-musang yang lain karena badannya kecil kayak gini dan liatin guys dia resek banget guys dia suka banget mainan tangan Pak Pet kayak gini bercanda gigit-gigit meskipun gak sakit kayak gini dia suka banget guys diajakin bercanda kayak gini nah jadi buat kalian yang pelihara kerabat musang yang perlu diperhatikan adalah mereka ini cukup berbeda dengan musang mereka ini lebih membutuhkan interaksi dengan kalian mereka ini lebih butuh tempat yang luas karena kerabat musang biasanya cenderung lebih mudah stress karena dia hewan yang cerdas guys jadi kalian harus rutin setiap hari di handle diajakin main ya meskipun hanya bercanda di dalam kandang kayak gini guys kalau bisa malah kerabat musang itu harusnya di freeroom tiap hari guys supaya karakter mereka bener-bener bagus seperti apa yang kalian inginkan guys apabila kalian memfreeroom kerabat musang misalnya garangan atau musang race karakternya bakal bagus banget guys biasanya dia suka main main-main dan biasanya otomatis bonding ini dia guys kalau kalian kalau kalian gak rajin nge-handle gak rajin ngajakin main tiap hari kayak gini kerabat musang ini juga bisa dengan mudah menjadi hewan yang galak guys dia bakalan mudah banget defense defense kandang atau ngibrit biasanya juga nah ini dia guys si Gary garangan yang ada di kandang pak pet berusia kurang lebih 10 bulan nah itu tadi betapa lucunya si Gary Gary si garangan kan tetapi sepertinya pak pet harus mencarikan orang tua asuh buat si Gary ini karena kasihan ya kerabat musang itu berbeda dengan musang dia lebih mudah stress karena IQ nya tinggi guys kerabat musang itu hewan yang cerdas garangan ini termasuk hewan yang pintar jadi kita harus benar-benar interaksi setiap hari kita harus benar-benar memberikan tempat yang luas buat dia bermain buat dia beraktifitas setiap hari seperti itu karena disini kandang pak pet sudah full banget guys di dalam rumah juga ada beberapa musang yang pak pet free room nah itu semua yang membuat pak pet harus mencarikan orang tua asuh buat si Gary ini orang tua yang benar-benar bisa merawat Gary yang benar-benar bisa menghabiskan waktunya setiap hari buat bermain bersama Gary buat orang tua yang benar-benar bisa memberikan tempat yang layak buat Gary mungkin kalian yang menonton video ini mau untuk merawat Gary silakan hubungi pak pet di 0821 3121 3212 diutamakan buat kalian yang berdomisili di kota Malang karena sewaktu-waktu pak pet kangen dengan Gary pak pet bakalan nengokin Gary pak pet bakalan dengan mudah bisa nengokin si Gary nah itu dia kayaknya sedikit curhatan pak pet tentang si Gary karena pak pet gak tega liatin Gary disini cuma ada di dalam kandang dan cuma di handle beberapa menit setiap harinya pak pet benar-benar ingin Gary punya orang tua yang bisa mengajaknya bermain setiap hari yang bisa memberikan tempat yang lebih layak dari pak pet disini kayak gitu terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai akhir doakan semoga pak pet bisa menemukan orang tua yang benar-benar layak buat Gary sampai jumpa di video berikutnya tetap semangat feeding, grooming and breeding dan sampai jumpa di video berikutnya